Halo guys, jumpa lagi dengan Yesa Studio, selamat pagi. Kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing kotak misterius ini. Jadi ini adalah salah satu barang yang saya pesan. Tapi kalau masih misterius, karena saya memang belum kasih tau ya. Ini menggunakan lebih cepat ternyata dari Jack Mall. Sebenarnya saya pesan ini dari Bukalapak, tapi tampaknya toko di Bukalapak hanya sebagai reseller saja. Jadi bukan reseller ya, dropshipper. Jadi sebenarnya toko yang ini ada di Jack Mall. Jadi sangat disayangkan saya tidak langsung membeli di Jack Mall saja. Jadi kita cari toolnya terlebih dahulu, semangat saya. Kita akan... Oke. Oke, kita akan melakukan sebuah unboxing ini. Kita mulai saja, saya kali ini masih belum dibukul ini. Kita lihat ya. Jadi saat ini juga sedang ada promo hardball nest. Ini 12-12. Dan banyak promo, terutama di Bukalapak ada promo nenggo. Yang bisa kalian gunakan untuk mengecek promo. Saat ini, biasanya dari sellernya sendiri sudah melajukan diskon. Sehingga kalau kalian mau beli, biasanya akan mendapatkan double diskon. Jadi kalian mendapatkan diskon dari sellernya. Sekaligus kalian dapat promo nenggo-nya tersebut. Komun nenggo itu lumayan lho. Untuk penenggo-nya sendiri bisa sampai 10% ataupun bahkan 50% tergantung dari ketinggalan. Oke, sebenarnya yang saya pesan ini adalah pop filter. Let's do this. Oke, ini adalah pop filter di mana digunakan untuk mikrofon. Di sini saya masih menggunakan mikrofon tanpa pop filter. Jadi suaranya terkadang masih menggebu-gebu ataupun tidak terkonsentrasi. Jadi saya memutuskan untuk membelikan pop filter untuk mikrofon saya agar suaranya lebih terkonsentrasi. dan mengurangi efek-efek dari noise yang berlebih ya. Jadi kalau dilihat di sini keterangannya bahasa cinta. Tidak ada yang lain. Betulnya mungkin di dalamnya ada buku tertentu. Saya tidak tahu. Oke, ini dia. Wow. Bisa. Cutting inside. Nah, sudah ada apa-apa gitu. Tengahnya sama ini saja. Oke, ya. Ini dia pop filter yang bisa digunakan di mikrofon-mikrofon keselamatan. Sebenarnya apa sih bedanya soundnya ya? Kada saat menggunakan pop filter atau tidak? Yang kalian dengarkan saat ini, saya tidak menggunakan pop filter sama sekali. Jadi saya hanya menggunakan busa. Busanya ini bisa biasa. Dari bawah mic-nya. Dan kita akan coba menggantinya dengan pop filter. Kalian bisa mendengar suaranya sendiri. Apakah ada perbedaan atau tidak ya? Oke. Halo guys, jadi ini adalah hasil sound test saat menggunakan pop filter. Jadi, saya sudah memasang pop filter-nya di sini. Dan apa yang kalian dengarkan saat ini adalah suara melalui pop filter. Dan saya tidak menggunakan busanya kembali. Jadi, busanya ini saya lepas. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah suara dengan pop filter lebih baik atau tidak? Sorry, ini agak mengganggu ya. Karena memang kondisinya biasanya agak sedikit di atas. Tapi, intinya bagaimana penilaian kalian tentang suara dari pop filter ini. Jadi, apakah lebih baik dengan pop filter? Seperti high suara, suara yang tinggi atau suara yang rendah. Mungkin lebih baik mana bisa kalian nilai sendiri. Dengan tanpa pop filter seperti ini, suaranya lebih bagaimana. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe video saya. Klik like apabila suka. Klik dislike apabila tidak suka. Dan ingin menangat saya sedih tentunya. Terima kasih. Bye. Terima kasih telah menonton!